Kita lanjut pelajaran kita Sekarang ini Kita masuk Di bab Yang disebut dengan Oleh ulama bahasa adalah Bab an-nawasik Digolongkan ke dalam bab apa? An-nawasik Bab an-nawasik Nawasik artinya penghapus 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 apa? Yang menghapus hukum uptada dan khobar Yang menghapus hukum uptada dan khobar Yang menghapus hukum uptada dan khobar Artinya Tahu yang menghapus ya? Dia hapus dulu baru dia ubah Ini saudara Kita akan ambil hari ini Sebagiannya Dia sebenarnya Jumlahnya penghapus ini Yang disebutkan oleh penulis Di Matan Jurnia Ada empat jenis Cuman Dia sebutkan tiga di bab rova Satunya di bab nasab Seandainya boleh jadikan satu disini Itu lebih bagus Lebih indah Dipaham kan? Iya Jadi disini nanti di bab rova ini Beliau akan sebutkan tiga Penghapus hukum uptada dan khobar Yang pertama nanti Beliau akan sebutkan Yang kedua Yang ketiga Yang belum akan sebutkan disini Adalah Ini belum sebutkan disini Tiga ini Masih ada sisa tersatu Satu lagi Seandainya belum sebutkan disini Nanti di buku yang berikut-berikutnya Buku ketiga nanti Setelah buku ini Ada lagi buku Ini kan nanti buku setelah ini Penjelasan lagi dari buku ini Yang kita sekarang ini Hanya saja berbahasa Arab Penjelasannya Iya Nanti ada keempat Yaitu La Annafiyatu Liljins Ini Tidak disebutkan disini La Annafiyatu Liljins Padahal tugannya semua sama Adalah Annawasih Semua ini empat itu Annawasih Annawasih artinya Yang menghapus Hukum Mubtada dan Khobar Hukum Mubtada apa Marfuk kan Khobar Khobar Marfuk Contoh Zaidun Koimun Zaidun Koimun Ini Zaidun apa Mubtada Ini Koimun Khobar Kan begitu Dua-duanya marfuk Kalau masuk ini Kanah Dan saudari Apa saudari-saudarinya Nanti Innah Dan saudari-saudarinya Donnah Dan saudari-saudarinya Demikian pula Nanti di bab Setelanya Lana Filjins Ini hukum Ini saja dulu Antum pahami Karena kalau Antum pahami ini Karena-kana ini Umul bab Dalam Bahasa Ulama Nahum Ini Kanah Induknya Bab ini Artinya Kalau antum Paham Karena Maka temannya Antum akan Pahami Karena ini Karena Saudarinya Sebentar Karena ini Dia masuk Kepada Mubtada Dan Khabar Akan masuk Di sini Kelimat ini Pahami Ini Dan kalau Dia masuk Maka Akan Dia Ubah Hukum Ini Pahami Ini Tadi Zaidun Koimun Kalau antum Masukkan Kana Jangan Harukati Dulu Akhirnya Walaupun Tadi Sudah Diharukati Ketika Mubtada Dan Khabar Zaidun Koimun Zaidun Mubtada Khabar Masukkan Di kana Maka antum Langsung Tulis Zaid Koim Koim Kenapa Sendak Baca Zaid Dun Koimun Kenapa Karena Karena Fungsinya Nasih Menghapus Jadi Dia Hapus Dulu Pahami Setelah Itu Dia Masukkan Hukum Baru Kalau Ada Kana Dan Ini Penelitian Tidak Pernah Berubah Kalau Ada Kana Masuk Ke Mubtada Dan Khabar Maka Mubtadanya Menjadi Marfu Khabarnya Menjadi Mansup Tadi Tadi kan Padahal Mubtada Marfu Khabar Marfu Tapi Kalau Masukkan Mubtadanya Jadi Marfu Berarti kan Tetap Rupa Namanya Tapi Kita Bilakan Jadi Marfu Khabarnya Jadi Mansup Paham Sekarang Antum Harus Perhatikan Alamat Nasab Paham kan Ini kan Zaidun Isim Mufrod Koim Isim Mufrod Isim Mufrod Alamat Rupanya Apa Isim Mufrod Alamat Rupanya Apa Dommah Isim Mufrod Alamat Nasab Nya Apa Fathah Berarti Antum Akan Katakan Kana Zaidun Ko Iman Paham Kalau ada Kana Jadi Zaidun Ko Iman Masukkan Kana Zaidun Ko Iman Masukkan Kana Kana Zaidun Ko Iman Hmm Saya bilang Misalnya Aliyun Maridun Aliyun Maridun Aliyun Maridun Kana Mami Misalnya Antum Dapat Lagi Kata Amrun Amrun Goniyun Amrun Goniyun Masukkan Kana Berarti Paham Tugasnya Kana Jelas Dipaham Ini Jelas Kana Punya Sodari Sodarinya Itu Sama Dengan Tugasnya Kana Paham Dia Punya Teman Di buku Akan Disebutkan Semua Oleh Penulis Tapi Tanpa Contoh Dan Dicatatan Anda Sebutkan Contohnya Dipaham Ini Di antara Contoh Kita Di papan Ambil Dua Saja Dulu Di antara Temannya Adalah Laisa Laisa Zaidun Koimun Kalau masuk Laisa Sama Dengan Kana Tugasnya Merofa Muktada Menasab Kobat Dipaham Ini Coba Zaidun Koimun Masukkan Kana Masukkan Masukkan Laisa Masukkan Dipaham Aliyun Maridun Masukkan Laisa Amrun Goniyun Masukkan Laisa Sapri Asanta Mantap Nah Dia juga Punya Teman Saya kasih Lagi Satu Dia juga Punya Teman Ini Kana Yang disebut Dengan Kata Mazala Lebih Panjang Sedikit Mazala Kalau antum Dapat Kata Mazala Masuk Kepada Muktada Kobat Berubah Hukumnya Dari Rova Rova Menjadi Rova Nasab Menjadi Rova Nasab Contoh Zaidun Koiman Masuk Mazala Mazala Zaidun Koiman Amrun Goniyun Firman Masukkan Mazala Asanta Abdillah Paham Saudara Paham Yakin Yakin Coba Aliun Maridun Masukkan Mazala Mantap Paham Jelas Berarti Ini Jelas Dia Masih Banyak Temannya Tapi kan Tugasnya Pokok Terus Sekarang Namanya Itu Kalau masuk Sebelum Kanah Ini Muptada Ini Namanya Koban Kalau Masuk Kanah Berubah Namanya Ini Tadi Yang Muptada Namanya Berubah Menjadi Ismu Kanah Kalau Kanah Yang Masuk Isimnya Kanah Kalau Laisa Jangan Bila Isim Kanah Salah Isimnya Laisa Paham Jadi Berubah Namanya Menjadi Isim Kanah Ini Koiman Jadi Bukan Lagi Namanya Muptada Hati Itu Namanya Penghapus Namanya Juga Terhapus Namanya Juga Terhapus Khobar Nah Itu Kan Disini Khobar Disini Dibilang Khobar Kanah Tetap Khobar Tapi Dibilang Khobar Kanah Karena Berubah Hukumnya Dah Paham Siapa Ini Namanya Saya Bila Begini Kanah Kana Aliun Maridon Aliun Isim Kana Maridon Khobar Kana Paham Jadi Namanya Saya Masukkan Laisa Laisa Amrun Gonian Amrun Isim Laisa Paham Namanya Isim Laisa Gonian Khobar Laisa Jadi Jangan Lagi Bilang Muptada Khobar Namanya Berubah Dipahami Jelas Terus Setelah Itu Ini Pelajaran Terakhir Sisa Dua Pelajaran Ini Kana Dan Saudari Saudarinya Fiil Saya Ulangi Ini Kana Dan Saudari Saudarinya Adalah Fiil Namanya Fiil Dalam Pelajaran Sorok Bisa Ditasrif Betul 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 Ini Ini Kana Saudarinya Adalah Apa Fiil Namanya Fiil Bisa Ditasrif Kana Ini Pecahannya Beramal Seperti itu Kana Kana Kan Beramal Kalau saya Pecahkan Menjadi Fiil Motori Menjadi Yakunu Yakunu Akan Beramal Seperti Kana Persis Misalnya Zaidun Koimun Saya Masukkan Yakunu Yakunu Zaidun Ko Iman Persis Paham Ikutan Yakin Jadi Fiil Dia bisa Dipecahkan Ke bentuk Lain Bentuk Lain Dari Kana Sama Amalannya Dengan Apa Kana Demikian Pula Teman Temannya Nanti Bisa Dikatakan Mazala Mayazal Ada Fiil Motor Motor Jelas Sudah Abdillah Faham Ini Yakin Abdillah Yakin Jadi Pecahannya Karena Beramal Juga Jelas Kan Jelas Kan Karena Dia bisa Dipecahkan Berarti Dia sama Dengan Fiil 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 Can Failnya Kan Ada Dua Kalau Ada Fiil Berarti Failnya Ada Dua Ada Dohir Terus Terus Ada Apa Ada Do Ada Ada Domir Kan Begitu Kan Kana Juga Begitu Ketika Anak Bila Begini Kuntu Kuntu Maridon Kuntu Maridon Kuntu itu pecahannya Kana Kana Kanta Kuntu Kunti Kuntum Paham gak ini? Sekarang Kuntu itu dari kana Pecahannya Kuntu Maridon Mana isim kana? Mana isim kana? Ini tu Berupa apa? Berupa apa? Domir Mana kobarnya? Mana kobarnya? Ini Maridon Makanya mansu Jelas? Jelas itu? Siapa yang belum jelas kana? Angkat tangan Yang belum jelas Kana? Hajrin Sudah jelas? Kana? Yakin? Bahana Tentu? Tentu? Jelas? Siapa yang belum jelas? Kan selesai ini? Sudah Habis Kana Itulah kana? Itulah kana Sama kan sudah bilang tadi Kan Ya kuno Cuma pecahannya Apakah? Kana Amalannya sama dengan kana Kan yang terpecahkan dari kana Dan saudari-saudarinya Juga bertugas Seperti kana Kana kan pil mati Motorinya bisa beramal Masdarnya bisa beramal Isim fa'inya nanti bisa beramal Isim ma'pulnya beramal Amarnya beramal Semua beramal Sudah? Sudah ini? Sudah? Kenapa? Iya Kan Saya sudah bilang tadi Pecahannya Dia kan fi'in Bisa dipecahkan Pecahannya sama tugas Iya kan? Paham kan? Kan ada masalah Yang penting Kanannya beramal Dengan pecahannya Itu kan rahasianya tasrib Saudara Antum belum pelajari Nanti Nanti antum akan tahu Kenapa jadi begitu Semeni antum tasrib Kola 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 Sekolata Kul Kul Kulta Kultuma Kultum Kulti Kultuma Kultuna Kultu Kul Kul Kenapa begitu? Masalah tasrib Itu kan bukan tugasnya Nahwu Nahwu itu cuma Kasih tahu Pecahannya kana Beramal Itu jisanya Itu dulu Kenapa kok kana Jadi kun Urusannya Si soro Kita belum pelajari Karena kita masih dasar Paham? Sekarang ini Gini Dan terlalu luas Berpikirnya Antum Yang saya tuntut adalah Antum pahami Kana kan punya amalan Pecahannya kana Juga beramal Seperti kana Artinya ini kana Bisa dipecah Kana Ya kunu Kaunan Kainun makunun Nah Kun Latakun Makanun Makanun Mikanun Nah Kina Yukanu Semua itu beramal Pecahannya Kana lagi bisa dipecah lagi Satu kata lagi Kana kana Kanu Kanat kanata Kunna Kunta kuntuma kuntum Kuntikuntuma kuntuna Kuntukuna Kalau antum bahas itu pusing Karena itu sorob Tasrib Paham kan? Sekarang ini Saya cuma mau antum Pahami Kana beramal Kana adalah fi'il Fi'il bisa dipecahkan ke bentuk lain Bentuk lain dari kana Juga sama amalannya dengan kana Itu saja yang anda mau Andu pahami ini Pahami yang anda mau kan? Jelas ini Nanti di buku kedua sudah bisa Kita jelaskan itu pecahannya Kenapa? Karena kalau kita masuk buku kedua Kita sudah selesai sorob dasar Andu pahami ini Jadi sekarang ini harus bersabar sedikit Buku kedua Sudah mulai kita meluas Karena kita sudah Tamat nanti itu sorob Sudah tamat apa? Sorob Sekarang Jangan Pokoknya kalau di nahwu Urusan nahwu saja Yang kita urus Jangan urus-urusannya sorob Urusan nahwu itu mereka cuma bilang Kana beramal Wama tasorofa minha Dan apa yang dipecahkan darinya Juga beramal Itu jinahwu Seandainya nanti Anda menjumpai kana Dipecah ke kata lain Beramal Adapun Kenapa kok ini disukun Ini didoma Masalahnya sorob itu Kita tanya Pam Sapri Jangan pikir luas Sehingga luput ini tugasnya Nah Sudah Ya sama Ya kan Misalnya Zaidun fidari Atau bilang Kana Zaidun fidari Kan tetap begitu Tampak kan Zaidun indaka Masukkan kana Kana Zaidun indaka Zaidun abuhu meridun Kana Zaidun abuhu meridun Zaidun koma abuhu Kana Zaidun koma abuhu Masukkan semua ini kan Masuk semua pada muptada Khobar Sama Tetap Gini kan Namanya Khobar Hukumnya kan Mansup Selalu namanya Khobar Kana Pasti apa Mansup Disini Kuntu Kunta Kunti Kan bebas nanti Paham sadara Iya kan Bisa juga Kuna Kan Bisa kan Kan Dorobadorobadorobu Dorobadorobata Dorobna Dorobtu Dorobdorobta Dorobtuma Dorobtum Bisa disini saya bilang Kuntuma Kuntuma Kan yang penting itu Isimnya berupa Dom Dom Kobarnya harus masuk Kobarnya Karena harus apa Kobarnya Karena harus apa Mansup Jelas Ada lagi Betul Kalau fiil pasti ada fail Betul Terus Tidak tahu Kan sudah ada isim Kan namanya berubah Masa antum bilang fail Dia tidak Tidak dibilang fail Dia kan ini Itulah tujuan Kenapa tadi saya kasih tahu Namanya Namanya Isim Kanak Bukan fail Kobarnya Namanya Kobar Kanak Bukan Makhulumbi Kan namanya Namanya sudah saya kasih tahu Sudah? Ada lagi? Abdillah Indah Sudah Sudah Kita masuk sekarang yang ini Ini sudah Alhamdulillah Innah Sebelum saya masuk Paham antum kanah Paham kanah Kanah Saling terikat Saling terikat Ini Innah Dan dia punya saudari Saudarinya Innah lebih sedikit Daripada kanah Kanah lebih banyak Ini dia punya Saudari sedikit saja Dia punya Saudari sedikit saja Tapi jangan dulu Saudarinya Innah saja dulu Innah Saudara Masuk dalam Pembahasan An-Nawasih Tahu An-Nawasih Penghapus Artinya dia Menghapus Hukum Muktada Saya akan tulis Zaid disini Gundul Zaid Koim Zaid Koim Kan kalau Muktada Khobar Zaidun Koimun Kalau masuk kanah Kanah Zaidun Koiman Innah Ini mudah Tugasnya Kebalikannya Kanah Tinggal antum Pahami Innah Tugasnya Kebalikannya Itu tadi Kanah Kalau kanah Tadi apa Merofa Muktada Menasab Khobar Kan begitu Artinya Kalau ada Allahu Alimun Allahu Alimun Masukkan Kanah Apa antum Baca Kanah Kanah Aliman Penuh di Quran Kanah Aliman Kan begitu Yang pertama Di rofa Yang kedua Di nasab Kan begitu Innah Kebalikannya Zaidun Koimun Masuk Innah Jadi Innah Zaidan Di nasab Koimun Kebalikannya Kanah Kalau kanah Tadi kan Kalau kanah Kanah Zaidun Koimun Kan begitu Innah Kebalikannya Innah Kebalikannya Innah Zaidan Koimun Pahami Dipahami Dipahami Coba Zaidun Koimun Masukkan Innah Aliyun Maridun Aliyun Maridun Ulang Aliyun 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 Innah Penuh di Quran Itu penuh di Quran Dipahami nih Paham tugasnya Innah Paham tugasnya Innah Tugasnya dulu Abdillah Paham Abdillah Kalau saya bilang Abdillah Anas Anas Miskin Miskin Anasun miskinun Masukan Innah Cama Innah Anasan Miskinun Jelas berarti? Jelas berarti? Paham ini? Paham ini? Lebih mudah daripada Quranah Terus Pelajaran berikutnya Innah punya saudara Di antara saudaranya adalah Adalah Anna Di bedanya tadi In ini A Di antara saudaranya Anna Ya sama tugasnya Sama tugasnya Tadi Zaidun Ko Imun Masuk Innah kan Innah Zaidan Ko Iman Ko Imun Masuk Anna Coba Zaidun Ko Imun Masuk Anna Sama Dia Satu lagi Satu lagi Kan tadi dua dah Dikasihkan Satu lagi Temannya adalah Ka Anna Ada Di awal Ka Anna Misalnya Zaidun Tentu bilang Zaidun Asad Asadun Zaidun Asadun Fadil Mana Fadil? Indah Fadil Zaidun Asadun Ka Anna Ka Anna Ka Anna Zaidan Asadun Langsung Zaidan Paham Sapri? Paham Sapri? Terus Pelajaran berikutnya Innah Dan saudari-saudarinya Bukan fiil Seperti Karena Dia huruf Tidak punya tasrif Artinya Tidak ada pecahannya Paham ini Tidak ada apa? Pecahannya Lafatnya Itulah yang beramal Tidak punya pecahan Dipahami ini? Dipahami ini? Jelas ini? Haa Terus Isimnya juga sama Bisa domir Tapi isimnya bisa domir Bisa do Dohir Cuma bentuk domirnya Bukan karena tasrif Dia misalnya Inna ka Inna ka Sesungguhnya Kamu Koim Koimun Inna ka Koimun Mana isimnya? Mana isimnya? Kak Mana kobarnya? Koimun Begitu Sudah? Sudah? Abdillah Sudah Abdillah? Sudah? Paham Inna? Karena itu Saudara Lewa Inna Inna Maksudnya? Iya Kan dia masuk Pernah memutada kobar Artinya Itu memutada kobar Yang dia masuki Koimun Koimun Abuhu Yang masuknya Abuhu Koimun Berupa jumlah Bukan satu kata Ini kan kobar jumlah Kobar panjang Kalau kobar Lebih dari satu kata Kan tak berpengaruh Kan tak bisa kita Masuk jumlahnya Paham kan? Ada lagi? Ada lagi? Kita mau selesaikan Satu kali ini Supaya besok Pertemuan akan datang Tinggal dibaca Ini saya mau pahamkan Antum ini tiga Target kita Dipapan saja dulu Memahamkan tiga ini Nanti tinggal kita baca buku Di pertemuan depan Dipahami Inna? Pahami Inna? Pahami Inna? Sudah? Aman Satu lagi Baru kita tutup Inna sudah Kanah sudah Sisa satu Kan ini kan nanti Ini kan nanti Di bab Berikutnya Bukan di bab ini Iya Sekarang Zonnah Kalau Antum sudah Sudah paham Kanah Dan Inna Itu otomatis Akan langsung dipahami Jadikan tadi gini Kalau Kanah Merofa Dan menasab Dah Kalau Inna Menasab Dan merofa Kalau dia Dua-duanya Dua-duanya Dinasab Kalau ada Muttada Khobar Kemasukan itu Donnah Dua-duanya langsung Mansup Oh tadi saya lupa ya Namanya Namanya mirip dengan Kanah tadi Nah Kalau Inna Zaidan Koimun Mirip Tadi kan Isim Kanah Ini juga Antum bilang sama Isim Isim In Inna Ini Khobar Khobar Inna Sama namanya Sama Namanya Paham kan Sekarang dengan Zonnah Kalau ada Zaidun Koimun Masuk Zonnah Dan saudari-saudarinya Dua-duanya Mansup Jangan takut Muttada Dan Khobar Itu Dua-duanya Apa Man Mansup Dipahami nih Contoh misalnya Zonantu Zaid Zaid Koim Sini Zonantu Zaid Koim Jadi Zona Itu Zonantu Dari Zona Tadi Syatasrib Sebentar Anak akan bilang Atau sekarang langsung saja Karena tadi Sudah ditahu Zona dan saudari-saudarinya Sama dengan Kana Fiil Sama dengan K Kana Fiil Artinya dia Bertasrib Paham Paham Donantu Donantu Masuk pada Zaid Koim Masuk pada Zaid Koim Dipahami nih Masuk pada Zaid Koim Perhatikan dulu Zaid Koim Jangan perhatikan Donantu Asalnya Zaidun Koimun Kalau masuk Donnah Maka langsung Zaidan Ko Iman Langsung Jangan takut Muktada dan khubadnya Apa? Dinasab Dipahami nih? Dipahami nih? Dan dia punya teman Dia ada temannya Dah? Ada Temannya Di antara temannya nanti adalah Alima Di antara juga temannya nanti adalah Hasiba Hasiba Sama tugasnya Cuman Setelah Antum Pahami Jadi dua-duanya Dinasab Nah Dua-duanya Dinasab Disini Ada pembahasan Tambahan Dibandingkan dengan Karena Memang Amalannya sangat mudah Langsung Dua-duanya Dinasab Cuman Dia punya syarat Beramal Syaratnya Dia sudah punya Fail sebelumnya Beda kalau Karena Kalau Karena Tidak perlu punya Fail Langsung Isim Kana Khabarka Kana Kalau Donantu Dia akan Beramal Kalau dia sudah punya Fail Makanya ini contohnya Donantu Tunya ini apa? Tunya ini apa? Dah Baru ada Satu mansub Dua mansub Dua yang mansub ini Namanya sekarang Yang pertama Namanya Maf'ul Ya Pertama Yang kedua Namanya Maf'ul Kedua Nanti kita akan Lebih sempurna ini Setelah masuk Bab dua Bab dua Nanti akan ada Namanya Maf'ul Bi Akan ada Namanya Maf'ul Maf'ul Bi Maf'ul bi Ini namanya Objek Kalau dalam bahasa kita Objek Objek itu hukumnya Man Mansub Ini Zaidan Koimun Zaidan Koiman Zaidan Maf'ul Yang pertama Koiman Maf'ul Yang kedua Tu Fah Fa'il Ini beda Iropnya Kalau Kana Tidak butuh Fa'il Itu bedanya Kana sama Donantu Kalau Kana Tidak butuh Fa'il Langsung Isim Kana Khobar Kana Kalau Donantu Fa'il Itu Fa'ilnya Paham Kemudian Zaidan Maf'ul Pertama Koiman Maf'ul Kedua Itu dia Namanya Berbeda Dia namanya Maf'ul Bukan isim Bukan khobar Paham ini Ini sudah berubah sekali Berubah total Kalau tadi kan masih mirip Khobarnya masih dibilang Khobar Kalau ini berubah Yang Mupadak Namanya Maf'ul Pertama Khobar Namanya Maf'ul Kedua Dipahami ini Sudah Dipahami ini Tidak ada Perubahan pada jumlah Tidak ada Kan jumlah Bukan Muf'ul Yang berubah itu kan Muf'ul Tetap Koiman Tetap Bisa 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 Kan tidak harus itu Bisa 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 saya bilang Dona Zaidun Dona Siapa nama itu Dona Ahmad Zaidan Koiman Yang penting sudah punya Fa'il Fa'il itu kan Kemana pelajarannya Bisa berupa Do Dohir Bisa berupa Apa Do Apa Do Do Kan sama Sama pelajarannya kan Fa'ilnya itu Harus Bisa Do Yang penting Setelah dia punya Fa'il Baru ada Masuk pada Muptada Koba Jadi ini susunan panjang Jadinya Karena Dona Fa'il Mak'ul Mak'ul Berarti nanti ada susunan Kan Mak'ul Fa'il kan isim Mak'ul juga nanti isim Berarti ada susunan Fi'il Mak'ul Fi'il Isim 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 Satu fi'il Tiga isim Nanti susunannya Nah Terus pertanyaannya itu Bisa berupa Dohir Juga bisa berupa Do Domain Maksudnya anda harus nanti itu Boleh saya ganti itu dengan Abdillah Hah Paham Boleh saya bilang begini Donna Abdullah Saprian Fahiman Jadi Abdullah Menyangka Sapri Paham Paham Jadi maknanya Paham Sapri Maksudnya Ini kan Donan Tu Tu ini saya bisa hapus Tu ini saya bisa hapus Menjadi Donna Saya taruh disini Abdullah Nah Donna Abdullah Zaidan Koiman Nah Ini Abdullah sebagai apa Kenapa dirubah Kenapa ini dirubah Fah Kenapa dirubah Fah Fa'il Kan begitu Ini maf'ul Ini maf'ul Faham Sapri Yakin Siapa lagi Sama Saudara Kan sudah saya bilang Berulang-ulang Dari tadi Ini Masuk Kepada Muktada Khobar Semua yang ada Pada Muktada Khobar Kemarin Dia bisa Masuki Khobar Mufrod Dia bisa Masuki Khobar Goir Mufrod Dia bisa Masuki Muktada Terbagi Dua Muktada Duhir Muktada Domir Bisa Masuk Pada Muktada Duhir Bisa Masuk Pada Muktada Domir Semua Yang ada Di Muktada Khobar Duh 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 Dipahami Ini Nanti kita Pertajam Lagi Baca Buku Inilah Pelajaran Dasarnya Itu Yang kita Akan Pelajari Iya Tiga InsyaAllah Kita Ambil Di Pertemuan Pekan Depan Jangan Lupa Merojaah Yang ini Tadi Belum Belum Ditanya Tapi Merojaah Memang Yang ingat Kembali Yang dikasih Tahu Supaya Nanti Tidak Terlalu Berat Nah InsyaAllah Dipahami Ini Alhamdulillah Subhanallah Alhamdulillah Silah